Sebanyak 509 atlet pelajar tingkat SD dan SMP, putra maupun putri, mengikuti Kejurkap Karate dan O2SN atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional sekabupaten Temanggung yang diselenggarakan oleh Federasi Olahraga Karate Indonesia Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Koni Temanggung, di mana kejuaraan mempertandingkan kelas festival dan juga umum. Kejurkap Karate dan O2SN Kabupaten Temanggung di Halmakukuhan dan hari Sabtu dan Minggu kemarin dibuka oleh Ketua Koni Kabupaten Temanggung, Tomi Eko Kartika dan beserta jajaran pengurus Koni dan Forky Temanggung. Pada tahun 2024 ini, kejurkap diikuti oleh 509 atlet putra maupun putri yang terbagi dari 334 atlet pelajar mengikuti Kejurkap sedangkan 165 untuk O2SN. Sedangkan untuk jenis lomba yang dipertandingkan adalah kata perorangan, kata festival dan komite perorangan serta festival. Menurut Ketua Penyelenggara, animo para peserta untuk kejurkap tahun ini sangat besar. Hal tersebut terlihat dari enam perguruan karate yang berada di bawah naungan Forky, semuanya mengirimkan atletnya. Keenam perguruan tersebut adalah ASKI, BKC, INKAI, LEMKARI, INKARNAS, dan GOKASI. Dari atlet-atlet yang bertanding ini, nantinya akan muncul bibit baru yang maju di tingkat yang lebih tinggi. Ketika kita bersama dengan O2SN, ini dibaruhkan dengan Ketua Penyelenggara, di jumlah pesertaannya O2SN itu 165, tentunya Ketua Penyelenggara ada sekitar 344-an. Jadi ini suatu hal yang lebih baik dibanding tahun lalu. Masalahnya sekarang sudah berdekati dengan orang-orang peserta yang sama-sama panggungan kebanggungan tadi. Tahun depan mudah-mudahan lebih baik daripada ini, karena jumlahnya akan semakin meningkat dan semakin meningkat. Evert dari kejuaraan ini baik O2SN maupun kejurupan seperti apa nantinya? Kita harapkan nanti muncul atlet-atlet baru, mas. Karena beberapa waktu yang lalu banyak atlet-atlet senior, tapi untuk grad di bawahnya, level keduanya itu jauh. Mudah-mudahan dengan adanya O2SN ini, kemudian kejurupan ini, muncul atlet-atlet baru, dan bisa membackup atlet-atlet sendiri yang selalu bermain terus. Jadi ada perlantinya. Ini sesuah semua tahun ini? Kebetulan ini sesuah semua, mas. Kita ada untuk khusus. SD, SMP, SMA atau semuanya? Untuk SD, SMP, MI, MTS, Derajat. Untuk SMA ada sendiri, jadi nanti kita akan mengadankan mungkin berkutang sama dengan Dinas Pendidikan dan Keduanya. Yang nomor yang dipertandingkan berapa, Pak? Ada empat. Kata perorangan, kumiden perorangan, kata festival, dan kuitnya festival. Jadi maksudnya untuk biar mereka mau, karena mereka setelah berkutang, untuk yang terutama di keras festival, itu mereka mendapatkan penghargaan semuanya. Bahaya yang menang atau yang menang, semuanya untuk. Dan, karena itu berkutang piagam, yang bisa nanti digunakan untuk... Di tempat yang sama, Ketua Umum Koni Temanggung, Tomi Eko Kartika, menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan kecurkap karate koni, dan juga mengapresiasi banyaknya atlet junior yang muncul dari kecurkap ini. Hal tersebut menandakan jika cabang olahraga karate masih banyak diminati oleh warga, baik tingkat dini hingga dewasa. Ya, dengan banyak kecurkap ini berkulaburasi, kita akan berkulaburuskan apa? Jadi, kita akan berkulaburuskan dengan kemampuan, kemudian kita akan melakukan prestasi, baik itu pelajar, sahabat-sahabat yang umum. Ini bisa berkulaburuskan. Nah, harapan kami, dengan adanya seperti ini, ini nanti kita bahwa raga karate bisa berkulaburuskan dikatakan masyarakat, berkulaburuskan dikatakan masyarakat. Apalagi, untuk kaum ini adalah sementara yang terbanyak pesertanya, dari menentang kaumnya. Kau ini luar biasa, untuk kaum ini terbanyak pesertanya, dan banyak yang junior-junior ini mencari gubit-gubit agar kejuritanya bisa menggantikan senior-seniornya, yang senior lama ini, yang berkulaburuskan masyarakat. Loko ini adalah menolongi olahraga prestasi, harapannya di karate sendiri di kejuaraan-kejuaraan yang lebih tinggi bagaimana? Harapannya ya, paling tidak sampai PON. PON juga bisa ada aktif Temanggung, dapat dijawabnya. Dian Setiawan, Temanggung TV